yaitu kisah anak soleh yang akan disampaikan oleh Kak Bimo kepadanya disilahkan yang di belakang boleh maju supaya nanti kalau dibagi adiah gampang nampilnya saya hitung sampai tiga dicari yang duduknya paling rapi hitungan saya mulai satu dua tiga ayo Gary kesini Gary kita dengar cerita yes Pong Bob hmm suara disimpan saatnya mendengar cerita senyumnya dipasang semua mata melihat ke depan yuk salamnya dijawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjawab salam itu hukumnya tidak wajib betul apa salah menjawab salam itu hukumnya tidak wajib bener apa salah bener 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 menjawab salam hukumnya tidak wajib bagi yang sudah meninggal dunia menjawab orang gila belum waras nyeh 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 dan orang yang sedang tidur adik-adik masih hidup kan oh kalau gitu wajib oh kalau gitu wajib hari ini bibu gak kumata ada yang tidur kalau yang tidur saya doakan semoga khusnul khotimah kuno nek wani ayo karena melihat salamnya semangat-semangat dari matanya kelihatan anaknya cerdas-cerdas dari wajahnya tampak soleh-soleha salamnya akan saya ulang satu kata lagi supaya makin banyak pahalanya boleh ayo semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo semangat ayo semangat ayo semangat ayo semangat ayo semangat ibunya binyong jawab salamnya susah ya bu ya kelainan terima kasih disuruh jawab salam malah ngeliatin gigi saya terus alhamdulillah alhamdulillah yurrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sidayuh yang kita muliakan, Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Pengawas yang kita muliakan, Ibu-ibu artis-artis dari Korea Selatan, ini Anda Blackpink yang di sini, ini Anda BTS, tahu BTS? Bakul tahu dan sempol yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan anak-anak yang istimewa, kabarnya baik? Semuanya sehat? Selamat, coba ditanya. Selamat pagi soleh, apa kabar? Semangatin dong suaranya. Baik. Semangat lah. Selamat pagi soleh, apa kabar? Selamat pagi pintar, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi hebat, selamat pagi pintar, selamat pagi semua, apa kabar? Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Menyebut nama Allah. Hati kita bergetar karena iman, kerasa sampai di jantung. Tapi jangan lebay, nanti malah jadi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kok beranak? Emang sapi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Nabi-Mu yang Anggung? Sinten saya ingin ketemu Nabi Muhammad. Yang angkat tangan saya doakan mimpi ketemu Nabi Muhammad. Saya doakan di Padang Masyar mendapatkan minuman telaga Nabi Muhammad. Mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Di surga jadi tetangganya Nabi Muhammad. Siapa nama Nabi-Mu yang Anggung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama Nabi-Mu yang Anggung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, sayang pada saudara. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Tepuk anak soleh bisa? Ayo tepuk anak soleh. Ayo tepuk anak soleh. Yang pertama pasti rajin sok, rajin mengah, rajin seko, rajin iba, rajin kemas, rajin ngom, rajin ngompol, rajin ngopi. Siapa yang serius pengen jadi anak soleh? Anak soleh tumbuh di keluarga yang soleh, madrasah yang soleh, kalah akan menjadi pribadi orang-orang yang soleh. Siapa yang pengen jadi orang soleh? Pengen jadi orang kaya, orang hebat, orang terkenal, orang gila. Pengen jadi orang edan. Siapa yang pengen tambah di sayang bapak? Sayang bunda? Sayang ustad? Sayang kakek? Sayang nenek? Sayang mbak? Sayang kak mau dicium kambing? Sana masuk kandang kambing? Polong dong pipinya. Bilang amin, saya doakan semuanya jadi orang-orang hebat. Semakin pandai. Hafiz Quran. Tahun ini muridnya semakin banyak. Keluarganya bahagia. Bapaknya rezekinya lancar. Ibunya gak suka marah-marah lagi. Kok keras banget? Emang kamu suka dimarin ibu? Siapa yang sering dimarin ibu? Astagfirullahaladzim. Siapa yang bapaknya juga sering dimarin ibunya? Oh ternyata disini banyak bojok gala. Innalilahi wa innalilahi roji'un. Astagfirullahaladzim. Kita doakan ibu kita insaf ya. Amin. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Ibu-ibu tepuk boleh bu? Tepuk tangan ya. Gak apa-apa. Masa kecil kurang bahagia ya. Ibu-ibu yang ikut tepuk tangan. Saya doakan bulan ini turun tiga kilo badannya. Yuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Ibu ini cat mandang saya. Kenapa sih ibu? Ini konsentrasi kagum apa jijik sebenarnya? Terpesona apa ompongnya itu? Dia hitungin. Baik. Lomba duduk rapi. Temannya tepuk tangan teriak. Mbak yang ini malah makan penrol. Sibuk banget. Jangan lupa makan doa ya. Doa belum? Doa makan gimana? Allahumma inni a'udhubika minal fubuti wal qabarif. Betul apa salah? Betul. Kan makannya di WC. Gak boleh, gak boleh. Makan sambil eok. Teruskan makannya gak apa-apa ya. Baik. Ucapkan Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Salawat ke atas Nabi Muhammad Ya Rasulullah. Salawat ke atas Nabi Ya Rasulullah. Oh, anak-anak MI kelihatan sudah makin gede. Ya kan? Sudah makin dewasa. Berarti sudah harus makin pandai bersyukur kepada Allah. Makin hari makin pandai bersyukur. Pandai menata hidupnya jadi anak-anak yang mandiri. Apalagi yang kelas enam nih. Sekarang sudah lulus. Tahun depan masuk SMP. Bener kan? Saya doakan dapat sekolah yang favorit. Tambah prestasi. Kalau yang ini dari wajahnya cocok jadi gubernur Jawa Tengah. Ini juragan handphone. Nyakal handphone baik. Yang ini Masya Allah guru besar psikologi UI Jakarta. Yang ini waduh ketua MUI. Yang ini nah juragan cilok internasional. Punya resto di mana-mana. Oh sukih lu gak apa-apa. Tepuk satu. Tepuk dua. Allah kita minta atau tidak kita minta berikan banyak nikmat pada kita semuanya. Kita sadar atau gak sadar Allah berikan banyak nikmat buat kita semuanya. Hingga mustahil kita bisa menghitung-hitung nikmat dari Allah. Yuk sama-sama dengan tulus hati mengucap hamdallah. Alhamdulillahirrabbil. Ada empat nikmat paling besar dalam hidup manusia. Sudah tahu? Sudah tahu belum? Mau tahu? Kalau mau tahu ya. Dikasih informasi. Tahu. Ganjil tau. Ganjil tau. Ada empat nikmat yang paling besar dari Allah untuk kita. Akbarun nikmah ba'dal iman wal islam asihatu wa tulil umruh. Nikmat yang paling besar itu iman. Karena imannya kuat di hati kita. Maka kita bersemangat melaksanakan Islam. Apalagi sehat. Umurnya panjang. Penuh dengan amal soleh jadi orang yang berguna. Adik-adik agamanya apa? Yakin? Imannya kuat apa lemah? Asli atau palsu? Coba ditanya. Jawab. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta angin? Pencipta api? Siapa nama Tuhan kita? Yakin? Iman? Mantep? Siapa yang pengen ketemu Allah? Siapa yang pernah ketemu Allah? Dimana? Hah? Pasar beraku? Belanja apa di sana? Allah ada apa tidak? Kelihatan apa tidak? Agama Islam kita ini agama yang satu-satunya Tuhannya tidak kelihatan. Agama lain Tuhannya kelihatan semua. Kita hormati, keyakinan masing-masing tidak boleh kita hina, kita ejek. Tetapi anehnya orang Islam Tuhannya tidak ada kelihatan tapi kita yakini. Emang percaya. Kenapa enggak bisa lihat Allah? Padahal Allah wujud ada. Karena mata kita lemah. Lihat yang jauh, enggak bisa. Lihat yang dekat, keceketan. Lihat yang gede, mana batas langit, enggak tahu. Lihat yang kecil banget, pakai mikroskop. Mata kita lemah, tidak bisa melihat Allah. Lihat matahari saja, satu menit buta. Karena kornea mata terbakar, retinanya hancur, satu menit lho. Apalagi Allah pencipta alam semesta maha besar. Pemilik cahaya di atas cahaya. Ngelihat Allah kita enggak mampu. Tapi nanti ketika kita di surga, dari surga kita akan melihat Allah. Siapa yang ingin masuk surga? Mata kita diubah, siapa yang ingin paling cepat masuk surga? Tanpa hisap, tanpa azab. Siapa yang ingin sekeluarga masuk surga? Siapa yang sekeluarga ingin naik haji? Saya doakan bisa diajukan Allah. Amin. Dengan waktu yang diatur Allah. Amin ya Rabbah. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Soal iman, ada enggak kelihatan mah biasa. Mas, ikut di no'opo. Mbak, menengku di no'opo nyi? Hari Sabtu. Hari Sabtu ada tidak? Tidak? Terpesona dan cici. Lihat saya. Ini hari apa namanya? Hari Sabtu ada tidak? Kelihatan enggak Sabtunya? Waktu ada tidak kelihatan ciptaan Allah. Orang mati hilang apanya? Hilang nyawanya. Nyawa ada tidak? Kelihatan tidak? Nyawa ada tidak? Kelihatan ciptaan Allah. Kita bernafas pakai apa? Ya iyalah hidung. Masa pakai wudel? Pakai hidung yang dihirup apa namanya? Udara. Udara ada tidak? Kelihatan enggak udaranya? Udara ada tidak kelihatan ciptaan Allah. Sopo yang tahu ngentut. Buktikan apa warnanya kentut? Ijo! Kebanyakan seledri, brokoli, kangkung, bayam kamu. Apa warnanya kentut? Nanti sampai rumah ambil plastik kentut dengan sekeras-kerasnya. Dilihat warnanya apa? Kelihatan enggak? Warnanya apa? Eh kalau putih kentut pocong. Apa kuning? Kuning bukan kentut. Eh oh enggak. Kentut itu ada tidak kelihatan kestiptaan Allah. Apalagi Allah yang maha sakti, maha kuasa, maha serba bisa, mampu. Kecil enggaknya kelihatan. Tapi Allah hanya mampu dilihat oleh orang-orang soleh di surga. Yang enggak soleh enggak boleh masuk surga. Apalagi enggak beriman. Yang beriman tapi dosa banyak akan diampuni Allah dalam prosesnya. Baru masuk ke surga. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Jelas. Siapa Tuhan kita? Allah laki-laki atau perempuan? Loh? Enggak tahu? Allah bukan manusia. Tidak laki, tidak perempuan dan bencong. Allah bukan manusia. Jangan dibayangkan seperti apa. Tidak mungkin bisa. Allah bukan binatang. Tidak bikin cantan. Tidak beti. Nah, bukan benda. Tapi pencipta benda-benda. Waktu, alam, tempat, semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam. Lam, 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 lam. Tercurah kepada Nabi Muhammad. Mat, 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 mat. Semoga Allah menambahkan banyak pahalan, derajat kemuliaan. Salatullah. Salatullah. Alhamdulillah. 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 Lomba duduk rapi kembali. Katanya orang Islam itu enggak akan masuk surga loh, Kak Bima. Maksudnya apa? Tuh, Nabi Muhammad minta disolawatin. Artinya kan minta didoain. Masa Nabi Muhammad minta didoain? Artinya kan belum selamat ke surga. Eee, 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 belum tahu. Belum tahu kok sok tahu. Emang, salawat itu artinya doa. Doa apa? Agar Nabi Muhammad yang sudah pasti dijamin Allah masuk surga. Di surga, di alamnya sekarang, kita doakan agar makin ditambah banyakin. Pahalanya, hadiahnya, dorpresnya, kemuliaannya, derajatnya. Kenapa? Karena kita mencipta Nabi Muhammad kita doakan. Agar makin banyak. Siapa yang juara satu tadi sini? Dapat hadiah sepeda. Kita mintakan kepala sekolah. Kita mintakan orang tuanya. Kita mintakan Pak Lurah, Pak Hupati. Agar nambahin hadiah. Mau enggak? Karena kita bersyukur karena dia menjadi juara. Apalagi Nabi Muhammad sudah pasti ke surga. Agar tambah banyak kemuliaan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, salawat selain doa adalah penghormatan. Mengapa dihormati? Iya, aku mau tahu. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling terhormat. Buktinya apa? Kabarnya di MI Islamnya Sedayu ini, kalau pelajaran, kalau ibadah, anak yang laki-lakinya lebih rapi dari yang perempuan. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul apa salah? Ini asli. Saya pikir bulu ayam asli, original ya. Istimewa lho. Kayak orang India ya. India Bandar. Perindapan. Kamu anak bosri Krishna apa? Dimana? Tapi katanya disini, anak yang perempuan lebih pinter dari yang laki-laki. Betul apa salah? Kalau lomba-lomba yang menang perempuan terus, betul salah? Betul salah? Yang usil-usil yang perempuan, betul? Yang pinter yang perempuan. Apa yang laki-laki? Aku malah bingung. Sudah, begini saja deh. Buktikan pintarnya ya. Ibunya lihat. Bapaknya akan perhatikan. Dengar. Lomba putra-putri pintar mana? Allah itu al-kholik yang diciptakan namanya makhluk. Makhluk ada dua. Benda hidup dan benda mati. Bagus mana? Cepat yang laki-laki, pintar yang laki-laki. Satu kosong. Laki-laki yang jawab semuanya, kecuali dua orang makan sosis. Siapa namanya? Abu Lahab. Lahab banget orangnya. Makhluk ada dua. Benda hidup dan benda mati. Bagus yang mana? Benda hidup ada dua. Yang berakal dan tidak punya akal. Bagus yang mana? Masih semangat yang laki-laki. Perempuan kalah. Yang berakal ada dua. Yang Islam dan yang kafir. Bagus yang mana? Cepat yang perempuan. Yang Islam ada dua. Yang awam dan yang soleh. Bagus yang mana? Seimbang. Yang soleh ada dua. Solehnya orang biasa dan solehnya para nabi. Bagus mana? Nabi itu ada dua. Nabi yang biasa dan nabi yang jadi rasul. Bagus yang mana? Kok laki-lakinya makin surut. Makan terus sih kamu. Yang soleh ada dua. Nabi dan rasul. Rasul itu ada dua. Yang ulul asmi dan yang biasa. Bagus yang mana? Ulul asmi ada? Lima. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Yang paling mulia siapa? Dari tujuh tingkatan makhluk Allah semesta alam ini. Yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wasalam. Soses membawa kurban. Jebloknya balon gak sengaja. Tepuk satu. Tepuk dua. Jadi pantas kita solawat karena Nabi Muhammad orang yang paling terhormat. Kita hormatin. Itu maksudnya. Tepuk satu. Tepuk sambil teriak. Tepuk satu. Tahu-tahu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Huk-huk sih. Tahmid sudah. Salawat sudah. Sekarang tak aruf. Boleh gak kenalan? Tadi ada yang ngomong. Ih, wajahnya Kak Bimo kayak artis Korea. Betul salah? Kak Urus nanti ya. Tolong-tolong dihafalkan. Jauh-jauh dari Jogja masa gak dikenal. Tolong dihafalkan nama saya ya. Yang hafal nama saya akan langsung dapat hadiah. Handphone terbaru. Merek Swalo. Kalau ada saya beliin. Yakin. Nama saya adalah Pak Nur Hidayat. Bambang Bimo Suryono. Ibnu Nuryono Prawi Romulyo. Sudah jelas? Bagaimana orang berindapan? Jelas? Belum jelas? Kepanjangan? Yaudah saya ulang. Hadiahnya saya tambah. Yang bisa jawab dengan semangat. Hafal. Hadiahnya tiket menginap lima hari. Di rumah sakit jiwa. Bubuk ruang hitam ya. Nama saya Pak Nur Hidayat. Bambang Bimo Suryono. Ibnu Nuryono Prawi Romulyo. Sudah hafal? Udah panggil aja namanya Pak Bimo. Siapa namanya? Siapa namanya? Dari namanya jelas. Pak Bimo. Bimo artinya bibir mo. Kenapa bilang monyong? Siapa yang monyong? Eh malah nambahin bibir monyong. saya kutuk kamu jadi orang kaya. Monyong, monyong. Bimo itu bibir model. Ulangi ya. Bimo nama indah. Artinya bibir mo. Monyet. Bukan bibir monyong. Bibir monyong. Bibir model. Kalau saya bilang bibir model. Cocok gak saya jadi model? Bimo. Padahal bu. Saya dulu pada tahun 1994 pernah jadi model. Percaya gak? Waktu masih muda. Sekarang udah 50 tahun umurnya. Waktu tahun 1994-1995. Pak Bimo pernah jadi model. Percaya gak? Iya beneran. Dalam sebuah acara yang namanya pelatihan perawatan jenazah. Saya jadi modelnya. Disuruh tidur dikasih kain. Ternyata model pocong. Model orang meninggal. Parah. Tapi ada yang bilang katanya Pak Bimo wajahnya kayak artis Korea. Betul salah. Putih gak? Bagus. Manis. Glowing. Cakep. Menarik. Jujur nih jangan bohong ya. Bohong dosa. Kak Bimo sama Teng Hyung cakep siapa? Sama Raffi Ahmad cakep siapa? Sama Mbak Ingwong cakep siapa? Kak Bimo sama Feral Bramastia cakep siapa? Kak Bimo sama Lim In Ho cakep siapa? Sama Jimin cakep siapa? Sama Sule. Sama Sopi. Sama Sopi. Munyuk. Hei! Maku setan! Awas ya. Saya gak terima dibilang begitu. Nanti malam. Perhatikan. Saya akan masuk kamarmu. Saya akan berubah jadi pocong warna pink. Gambar LOL. Unyu banget hentunya malah gak takut. Tapi masa sih kalau sama monyet itu kan namanya setan. Eh ngomong-ngomong setan itu ada gak? Setan itu cakep apa jelek? Wangi atau bau? Kerana Pak Cemen. Setan itu di tong sampah ada gak? Di WC? Kuburan? Rumah kosong? Di bandar aja? Si Dau juga ada. Sekarang sedang duduk atau berdiri? Berdirinya depan atau di belakang? Celananya warna apa? Bajunya warna apa? Pakai peci gak? Tangannya megang apaan? Sek, seh tak urus seh. Jadi setannya berdiri. Katoiren. Kelambi biru kan? Pakai peci. Udah jauh-jauh. Dibilang setan. Ibunya ketawa aja. Nanti ngompol loh bu. Pakai pepes belum? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Ibunya wajahnya kayak artis ya. Apa kabar Soima? Masih hidup? Alhamdulillah. Acara hari ini adalah haflatul wadah. Siswa kelas enam, 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 enam. Dan dies natalis ke enam puluh. MI Islamia Sidayu. Waktu yang panjang telah membuktikan bahwa MI Islamia Sidayu telah melahirkan banyak kader-kader umat yang bermanfaat bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Kita syukur yang membaca hamdallah. Alhamdulillahirrabilalamin. Untuk para pendiri, pengurus sayangsan, para guru-guru yang sudah meninggal atau masih hidup, seluruh penyokong, penyantun. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Tepuk tangan yang kurang meriah. Ini istimewa loh. Tepuk tangan yang meriah sambil teriak. Lebih semangat lagi. Tambah semangat. Paling semangat. Luar biasa sampai muncrat-muncrat. Jilbab namanya lebasah kuyuk. Perempuan tapi teriak. Sampai keras banget ya. Dan sungguh beruntung hari ini Kak Bimo bisa jumpa dengan anak-anak yang 23 tahun nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin besar Indonesia Kadu Indonesia Emas tahun 2045. Alhamdulillah. Baju baru. Madrasah maju. Anak-anak hebat. Guru berprestasi. Baju baru. Yang jauh dari kehingar pingiran kota tapi menghasilkan banyak tokoh-tokoh istimewa. Baju baru. Muridnya banyak. Banyak hadiah. Banyak prestasi. Baju baru. Berbuat dosa. Astagfirullah. Berbuat dosa. Ada yang meninggal. Alhamdulillah. Barusan jam 9 Pak Lik saya meninggal dunia. Dapat kabar di WA tadi. Innalilahi. Innalilahi wa inna ilaihi. Ada yang meninggal. Innalilah. Lihat yang megah. Subhanallah. Nemu duit. Duit. Ahlak. Nemu duit bilang apa? Terus uangnya diapain? Jajan. 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 Kebiasaan prindapan ini. Nanya dong. Sapa sih yang kehilangan duit? Kok banyak? Yang kehilangan berapa duitnya? Lima puluh ribu. Seratus. Lima ngatus. Tapi ya kok. Baju baru. Badannya sehat. Akalnya cerdas. Hati penuh iman. Ibu-ibu. Baju baru. Suami setia. Jilbabnya lunas. Anak-anak soleh. Hati gembira. Ketemu mantan. Maksudnya mantan. Siswa SD, SMP, reunian gitu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Hari ini Kak Bimo tugasnya adalah berkisah atau mendongeng. Tapi sebelum berkisah. Saya ingin mengungkapkan syukur. Bisa melihat anak-anak. Yang mungkin di tahun 2045 nanti saya sudah gak ada. Sekarang sudah umur 50 tahun. Kalau masih Allah berikan umur panjang. Berarti 73 tahun umur saya. Kok kayaknya berat ya. Nggak ngerepotin keluarga ya. Ketuaan kayaknya. Mas, mau kemana mas? Jajan. Sempet-sempetnya. Tepuk satu. Tepuk dua. Siapa yang pengen jadi orang besar? Setiap orang harus punya visi. Apa visi? Gambaran indah yang akan dicapai. Bolehlah tersebut dengan cita-cita. Yang merupakan bagian dari visi hidup kita. Siapa yang cita-citanya pengen jadi pemain sepak bola internasional? Siapa yang pengen jadi pengusaha? Anggota BPR-MPR. Siapa yang pengen punya pabrik pesawat? Siapa yang pengen punya armada bus telolet? Siapa yang pengen punya banyak restoran? Siapa yang pengen punya hotel? Siapa yang pengen jadi menteri? Siapa yang mau dokter? Kok angkat tangan terus? Boleh pengusaha, boleh dokter, apa saja. Asalkan jadi orang yang baik, orang soleh. Dokter yang soleh, pengusaha yang soleh. Nanti akan menjadi orang-orang soleh yang kesolehannya bermanfaat bagi banyak orang. Dengan ilmu, dengan kekayaan, dengan kebesaran yang dimilikinya. Karena dengan ilmu itu kita akan diangkat derajat oleh Allah. Tepuk satu. Tepuk dua. Antengan-antengan. Apa ilmu itu? Ilmu itu Ain, Lam, dan Min. Ain, artinya Aliun, derajat yang tinggi. Ya rufa'ilahu ladhina amanu minkum Waladhina utul ilma darajat. Akan diangkat derajatnya tinggi. Bahkan para nabi itu punya profesi beda-beda. Perhatikan, laki-laki perempuan dengarkan baik-baik. Waktu nabi Muhammad Isra' Mi'rod kelangit tujuh. Di langit-langit jumpa dengan orang-orang mulia. Dengan profesi berbeda-beda. Langit satu nabi Adam, langit dua nabi Isa, langit tiga nabi Yusuf, langit empat nabi Idris, langit lima nabi Harun, langit enam nabi Musa. Yang tertinggi langit tujuh nabi Ibrahim alaih salam. Siapa itu nabi? Nabi Pertama, langit satu, nabi Adam. Siapa nabi Adam? Manusia pertama, ahli kesehatan jiwa. Pandai menasehati, menyadarkan orang yang salah. Karena nabi Adam ahli ilmu jiwa. Siapa yang ingin jadi ilmu jiwa, jadi ahli psikologi, jadi motivator, jadi guru BP. Itu ilmunya ada, ilmunya nabi Adam. Siapa yang ingin punya rumah sakit? Siapa yang ingin jadi dokter? Ini cocok dokter bedah. Ini dokter hewan. Ini dokter hantu. Belum ada kan? Nabi, nama langit dua. Nabi Isa, ahli kedokteran. Menyembuhkan orang buta, tuli, lumpuh, yang mati di depan sebentar. Itu nabi Isa, ahli kedokteran. Tinggi mulia derajatnya. Dibutuhkan oleh masyarakat. Langit tiga nabi Yusuf. Orang yang paling cakep, paling ganteng. Kak Bimo sama nabi Yusuf cakep siapa? 11.12 11.20 Masih sejauh? 11.200 11.2000 2 juta Jauh amat Nabi Yusuf bukan gantengnya, tapi ahli keuangan. Siapa yang mau jadi menteri keuangan? Jadi akuntan Jadi penasihat keuangan Jadi orang kaya Itu ilmunya nabi Yusuf loh Langit empat, namanya nabi Idris Ahli tulis baca Seorang motivator Juga menyiapkan baju penghuni surga Siapa yang pengen jadi guru? Jadi dosen? Jadi rektor? Jadi profesor? Menteri berdikan? Itu ilmunya nabi Idris, ahli terasi Langit lima, ahli politik nabi Harun Siapa yang pengen jadi ahli politik? Anggota DPR Jadi para menteri Langit enam Pemberani Nabi Musa Siapa yang pengen jadi polisi? Jadi anggota TNI Ahli bela diri Pemimpin penyelamat Itu nabi Musa Ahli kepemimpinan Tapi yang paling tinggi Nabi Ibrahim Langit tujuh Seorang ahli tawhid Siapa yang pengen ahli tawhid? Ahli ibadah Ahli ahlak mulia Siapa yang pengen jadi ulama? Jadi kiai Ilmunya paling tinggi Letakkan Allah di langit ke tujuh Maka ilmu itu Meningkan derajat Melembutkan hati Dan berikan kekuasaan pada yang memilikinya Tirukan suara saya Oh la 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 Oh li 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 Ayo duduk rapi Ada uang gak ya? Ada mau gak? Dicari yang paling rapi Ini mau? Mau Diberikan yang paling semangat dan paling rapi Ibunya ikut rapi ngapain? Ini untuk anak-anak bukan pabrik anak Untuk Utusan dari perindapan 10.000 rupiah Kembali 20 Mau Tenang Panetia gak usah ganti Kan belum setengah hari ini kak Imo Taruh dulu Biar kak Ketawanya ibu ini Ye A'udhu billahi masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha ilau Ketawanya beda Mau kemana mas? Mas? Mau kemana? Ruang sunat sebelah sana ya Tepuk satu Tepuk dua 30 tahun menjadi seorang pendungeng Kak Bimo sudah menjangkau 34 provinsi Se-Indonesia Sudah mendungeng Di berbagai negara Sudah 9 negara Ya Di Eropa Dua kali Kemudian di Mesir Satu kali ya Di Saudi sering ya Paling sering Sekolah-sekolah di sana Ternyata Indonesia yang akan Alian warisi nanti Setelah kalian berilmu dengan baik Akan memimpin Indonesia Luasnya luar biasa Dari Sabang sampai Merauke Itu terbang nonstop Lamanya 9 jam Sama dengan melewati 22 negara Di Eropa Wow Gede banget Dari Rote ke Miangas Terbangnya 5 jam Sama dengan melewati 9 negara Di Eropa Bangsa kita Bangsa besar Tidak dipulih Boleh dipimpin oleh Pemimpin yang kerdil Jiwanya Pikirannya sempit Harus orang-orang Yang pikirnya luas Hatinya lapang Mendalam ilmunya Dan bijaksana Saya doakan Kalian jadi pemimpin Pemimpin besar Indonesia Amin ya Rabbah Alamin Yang bermartabat tinggi Layak sanding Layak tanding Bukan hanya dihitung Tapi diberhitungkan Insya'al Dengan ilmu sekarang Nanti kita akan mendapatkan Kehidupan dunia yang baik Man arodha dunia Fa'alibil ilmi Man arodha lahirah Fa'alibil ilmi Wa man arodha huma Fa'alibil ilmi Man arodha dunia Siapa ingin sukses dunia? Fa'alibil ilmi Maka dengan ilmu Wa man arodha al-akhirah Siapa ingin akhirat? Fa'alibil ilmi Maka dengan ilmu Ilmu Islamiyah Alamiiyah Yang Allah turunkan Untuk kita semuanya Tepuk satu Tepuk dua Tepuk dua Kita belajar ilmu dari siapa? Guru Alim Ya Mudaris kita semuanya Mu'alim kita semuanya Jangan lupa Sekali jadi guru Tetap menjadi guru selamanya Teruskan Terima kasih Terima kasih Wahai ustazku Terima kasih Ya ustazaku Segala ilmu Dan nasihatmu Bisa gak lagunya? Akanku kenang selalu Saket gak? Bisa terusnya gak? Gak bisa Terusin ya Al-Fatiha tulbaqoro Ali Imratu Nisa Bisa lagunya? Lagu pop deh Aku pernah bermimpi Menjadi bintang yang paling bersinar Bisa lagunya? Yaudah bareng-bareng yuk semangat Hadiahnya siapin Bagaikan langit Di sore hari Berwarna Sembiru Menanti Yang aku tuh Pel Cium Kamu ciuman sama siapa? Sama sapi? Kok pake cium Cuman bisa lagunya Ini ya Tentang Islam Telah ku yakini Tidak ada ragu lagi Dalam kehidupan Yang paling benar Yang paling adil Dari semua citra Citra kebenaran Cita-cita dan keadilan Bisa lagunya? Aku bangga Jadi anak Islam Bisa? Satu, dua, tiga Dengarkanlah Di sepanjang malam Bersujud Semoga Yaudah Saya doakan kamu sama dia Semoga Sakinah Sakinah Tawar Rohmah Gimana ini? Nih Kudu iso ini Bisa ya Tenggak menjulang Di sana Gagah Menara Masjidku Masjid yang indah Dan megah Bisa lagunya Satu, dua, tiga Diputusin Pacarmu Di Ke Aku 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 No comment Masa bodoh Ini masa Bunda Korla Wongkong ini Kok Diban Orang Mam Apa? Kalau mencintai ku Besti Terima kasih Sarangnya Tuh Jijit Jijit Laku Gitu Apa? Allahu Kafi Rambunan Tepuk tangan yang beda semuanya Untung masih hafal Ada yang semangat Dapet hadiah Saya doakan sehat ya Dan tambah lima adik Kamu Ailan Ada yang mau? Buat apa hadiahnya? Jajah Yaudah Anteng-anteng dulu Hari ini Kak Bimo Pengen dongeng dulu ya Sebelum Taruh dulu Setelah mendonging Nanti dibagikan Tapi motivasi Suara Disimpan Pemanasan Tebak suara apa ini Tema binatang Suara apa? Sopo sing Siapa yang ibunya Sekuat gajah Banyak banget ya Sekuat gajah Bu Bukan sebesar Gitu aja emosi ya Ini apa lagi? Gak usah nunjuk Ini apa lagi? Betul Itu suara Serigala Adiknya Seri Wahyuni Mbak Seri Ini suara apa lagi ya Suara apa? Betul Itu suara Bu Ida Naya R.E. King Ini apa lagi? Suara apa namanya? Iya Tukang bendol Kecantor helikopter Hebat dong Meningkat ya Tepuk satu Tepuk dua Mbak Tepuk 23 Lepuk 23